Jangan merasa aman Kalau bisa ibadah Jangan merasa putus asa Kalau banyak berdosa Jadi ketika kita itu rajin beribadah Diberi pertolongan Allah bisa Rutin beribadah, rajin beribadah Jangan merasa tenang secara 100% Seolah-olah tidak mungkin Allah itu menyiksa Tidak begitu Terserah Allah Jangan merasa semuanya itu pasti Semua kan terserah Allah Dan ketika kita bergelimang dosa Itu juga jangan putus asa Dari belas kasih Allah Seolah-olah Allah itu tidak mengampuni Jadi ada kauf, ada rojak Jadi kalau sudah merasa semua beres Terlalu pedi itu Nanti carong jawa itu Nanti melakukan indangan Mesti kesandung, mencengklit Terlalu pedi ya begitu Tidak boleh, amal kita juga belum tentu diterima Allah Kita berharap Allah itu menerima amal kita Di satu sisi juga ada kekhawatiran Kalau Allah tidak menerima amal kita Itu kalau kita lagi banyak Diberi pertolongan bisa ibadah Kalau kebetulan lagi banyak dosa Jangan putus asa Allah itu maha pengampun Kelihatannya kan sulit Antara kauf dan rojak Caranya Mungkin salah satu caranya itu Ya kita berdoa agar Kauf dan rojak kita itu Seperti kauf dan rojaknya Rasulullah Seperti kauf dan rojaknya Kasih-kasih Allah Nah batasan kauf dan rojak itu sendiri Batasannya juga tidak mudah Susah membatasinya Belum penerapannya Itulah Nah kembali ke Teori Nur Muhammad SAW Kita bagian dari itu Kita memeserahkan diri dengan itulah nanti Insya Allah mudah Kalau Allah tangalah Allah ta'ala berfirman Maka tidaklah merasa aman dari makar Allah Dari rencana Allah Kecuali orang yang Merugi Yang merasa aman dari Allah itu Hanya orang yang merugi Dan tidak ada orang yang putus asa dari Rahmat Tuhan Kecuali orang yang tersesat Yang putus asa dari rahmat Tuhan Yang putus asa dari rahmat Allah itu Orang yang tersesat Maksudnya kalau tidak ingin tersesat Jangan putus asa dari rahmat Allah Yang dimaksud dengan aman atas dari makar Allah Itu adalah istilah Dari murninya rojak Dan hilangnya rasa khauf Rasa khawatir Rasa takut kepada Allah Secara keseluruhan Hingga Seolah-olah itu Tidak lagi Allah itu Berwenang untuk menyiksa Seolah-olah orang itu Merasa bahwa Allah itu Tidak akan mungkin menyiksanya Sedangkan Konut atau putus asa Itu adalah istilah Dari Murninya rasa takut Dan hilangnya harapan Secara keseluruhan Sehingga seolah-olah itu Tidak mungkin Allah akan Menyayang Merahmati Menyayangi Dan mengampuni Tidak boleh Merasa aman dari makar Allah Dan putus asa dari rahmat Allah Itu sedua-duanya kan saling berbalikan Itu termasuk dosa besar Fathar min humah Maka jangan sampai Jauhilah keduanya Ayuhal mu'minu Bahaya orang yang beriman Dan beradalah antara Kha'af dan roja Dan janganlah kamu tertipu Dalam urusan Tuhanmu Dan janganlah kamu berani Pada Tuhanmu Bapak sungguh Tuhanmu itu Saringul ngikob Maha cepat dalam memberi seksa Wa innahu la ghafurur rahim Dan sungguh Tuhanmu itu Yaitu Allah Itu juga La ghafurur rahim Maha memberi ampunan dan maha pengasih Terima kasih telah menonton